cara top-up Shopee Pay melalui mobile banking BPD Bali nah teman-teman yang pakai mobile banking BPD Bali pastinya tahu tidak ada fitur top-up ke Shopee Pay melalui mobile banking BPD yang ada hanyalah top-up ke gopay isaku link aja dan Oppo namun sebenarnya ada cara lain untuk tetap melakukan top-up Shopee Pay melalui mobile banking BPD Bali ya teman-teman sekarang saya buka dulu akun Shopee saya ya teman-teman nah teman-teman bisa lihat sendiri ya saldo Shopee Pay saya hanya 100 rupiah nah sekarang baru saya tunjukkan cara top-up Shopee Pay melalui mobile banking BPD ya teman-teman pertama-tama klik isi saldo maka akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman nah kemudian klik pilihan transfer bank maka akan muncul pilihan bank yang akan kita gunakan ya teman-teman sekarang kita pilih bank mandiri karena hanya pada pilihan bank mandiri yang menerima transfer dari semua bank termasuk bank syariah sedangkan bank yang lainnya hanya menerima transfer dari bank itu sendiri dengan memilih bank mandiri itu artinya kita dapat mentransfer uang dari bank manapun termasuk dari BPD Bali setelah klik bank mandiri sekarang klik konfirmasi kemudian akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman nah disini perlu teman-teman perhatikan ya karena kita memilih bank mandiri jadi kita kena biaya admin sebesar 500 rupiah jadi nanti uang atau saldo yang kita transportkan ke Shopee Pay akan dipotong 500 rupiah ya teman-teman nah disini juga kita mendapat nomor rekening tujuan transfer uang ya teman-teman di nomor rekening inilah nantinya kita akan mentransfer uang yang akan kita top up ke Shopee Pay ya teman-teman sekarang saya buka dulu akun mobile banking BPD Bali ya teman-teman kemudian klik tanda panah atau klik pada tampilan ini ya teman-teman setelah itu klik transfer dana nah teman-teman nomor rekening yang kita dapatkan tadi harus kita daftarkan dulu ya supaya kita dapat mentransfer uang ke nomor rekening itu nantinya jadi kalau kita tidak mendaftarkan nomor rekening tersebut di mobile banking BPD Bali nanti kita tidak akan dapat mentransfer uang ke nomor rekening tersebut maka dari itu kita klik daftar tujuan transfer dulu ya teman-teman untuk mendaftarkan nomor rekening itu nah sekarang klik tujuan transfer bank lain klik tanda tambah kemudian pilih bank mandiri sekarang kita masukkan nomor rekening yang tadi kita dapatkan dari bank mandiri ya teman-teman cek nomor rekeningnya pada Shopee Pay tadi ya teman-teman yang ini nah kita salin dan kemudian kita tempel pada kolom nomor rekening kemudian isi nama alias ya teman-teman nama aliasnya boleh nama akun Shopee Pay nya ataupun menggunakan nama alias yang teman-teman inginkan kemudian klik lanjut nah sekarang kita lihat apakah nama Shopee Pay yang akan kita transferkan uang itu sudah benar atau belum ya teman-teman jika sudah benar sekarang isi mobile pin untuk konfirmasi data tersebut kemudian klik lanjut ya teman-teman maka akan muncul penambahan data transfer telah sukses ya teman-teman nah setelah nomor rekening berhasil kita daftarkan sekarang kita kembali ke home ya teman-teman kemudian klik tampilan gaji atau tanda panah ini sekarang klik transfer dana klik transfer online ke bank lain kemudian klik bank mandiri atau nomor rekening Shopee Pay yang sudah kita daftarkan tadi ingat ya teman-teman nomor rekening tujuan harus didaftarkan terlebih dahulu kayak yang tadi ya teman-teman kalau tidak kita daftarkan kita tidak akan bisa transfer ke nomor rekening tersebut setelah itu kita isi kolom referensi nah untuk referensi ini biasanya menggunakan angka atau berupa nomor ya teman-teman jadi saya isi sesuai tanggal bulan dan tahun saja ya teman-teman yaitu tanggal 20 bulan 12 tahun 2021 setelah itu isi jumlah nominal uang yang akan kita transfer saya isi Rp50.000 saja ya teman-teman berarti nanti uang yang masuk ke Shopee Pay saya hanya Rp49.500 karena dipotong biaya admin sebesar Rp500 di awal tadi ya teman-teman teman-teman yang sudah saya tunjukkan sekarang klik lanjut ya teman-teman Nah tahap terakhir kita perlu mengisi mobile pin untuk mengkonfirmasi kebenaran transaksi online yang telah kita lakukan jangan sampai salah isi mobile pin ya teman-teman karena kalau teman-teman salah mengisi mobile pin sebanyak tiga kali nanti akun teman-teman bisa diblokir jika sudah benar klik lanjut ya teman-teman Nah teman-teman bisa cek ya status transaksi saya disini telah sukses Nah saya juga langsung mendapat notifikasi dari Shopee ya teman-teman yang isinya isi saldo berhasil dan masuknya sebesar Rp49.500 karena telah dipotong biaya admin ya teman-teman Nah sekarang saya akan coba cek dulu pada akun Shopee nya ya teman-teman apakah saldonya sudah masuk di Shopee Pay saya atau belum Nah teman-teman saldo saya sudah berhasil masuk ya yang tadinya hanya berisi Rp100 sekarang sudah menjadi Rp49.600 nah tadi kan saya sudah sampaikan bahwa dari bank mandiri akan mengenai biaya admin sebesar Rp500 jadi Rp50.000 yang saya top up tadi sudah langsung dipotong sebesar Rp500 ya teman-teman nah sekarang kita kembali lagi ke mobile banking BPD Bali ya teman-teman kita cek pada mutasinya Oke ini dia teman-teman top up yang tadi saya lakukan sebesar Rp50.000 nah teman-teman disini saya juga kena P transfer sebesar Rp6500 ya teman-teman dari PT Arta Jasa jadi ada dua P transfer disini ya teman-teman yang pertama tadi dari bank mandiri sebesar Rp500 rupiah dan yang kedua dari PT Arta Jasa sebesar Rp6500 jadi total P transfer yang harus kita bayarkan untuk top up Shopee Pay melalui mobile banking BPD Bali adalah sebesar Rp7000 ya teman-teman Oke gimana menurut teman-teman gas pakai mobile banking BPD Bali buat top up Shopee Pay atau pakai yang lainnya terserah teman-teman saja ya Oke teman-teman demikian video kali ini semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman yang membutuhkan ya Terima kasih sudah menonton dan terima kasih kepada sahabat saya yang sudah merequest video ini semoga videonya bermanfaat ya sampai jumpa pada video tutorial berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax